Yang pertama, dia harus simbol perubahan. Ini tegas dan jelas. PKS melihat ada banyak urusan. Mulai dari paradigma keadilan, menghidupkan demokrasi, perang melawan korupsi, industrialisasi, kapasitas pendidikan, pengelolaan alam, sampai lingkungan. Yang PKS punya catatan besar terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Mohon maaf, suaranya agak semacam nih. Terlalu semangat dukung Mas Anies ini. Itu seksi tuh Ustaz. Suaranya kayak gini itu tuh seksi tuh. Yang penting menang, Bri. Ya, amin, amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali. Saya leaders talk, membahas tentang hot issue, apa setelah deklarasi Aniesnya. Saya izin Rob Lili, Bung Hensat, menyampaikan beberapa hal. Kalau ada Bung Roki, Bung, posisi sekarang sebagai orang PKS dulu nih. Yang pertama, kenapa Anies? Di PKS, Rob Lili, kita punya tiga kriteria, teman-teman semua, leaders dan calon leaders. PKS itu partai yang berusaha menjadi partai modern. Jadi kita tidak bicara orang lebih dahulu, tapi kita bicara seperti apa sih tantangan Indonesia ke depan dan kriteria capres seperti apa yang kita inginkan. Ada tiga yang disepakati oleh Madri Syuro. Yang pertama, dia harus simbol perubahan. Ini tegas dan jelas. Karena posisi PKS sebagai oposisi memperkuat check and balance saat yang sama secara substansi, PKS melihat ada banyak urusan. Mulai dari paradigma keadilan, menghidupkan demokrasi, perang melawan korupsi, industrialisasi, kapasitas pendidikan, pengelolaan alam, sampai lingkungan. yang PKS punya catatan besar terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Karena itu figur pertama, kriteriannya dia harus simbol perubahan. Dia ingin melakukan perubahan dari rezim saat ini. Yang kedua, dia juga dekat dengan umatnya. Karena PKS adalah partai Islam, jadi diharapkan capres nanti adalah capres yang memiliki gabungan nasionalis yang religius atau religius yang nasionalis. Jadi dia harus mencerminkan dekat dengan umat, tapi saat yang sama mampu membangun koalisi besar antara kelompok nasionalis dan religius. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pro pelilik. Mungkin saat lebih paham. peluang menangnya besar. Kita nggak mau simbol perubahan dekat sama umat, tapi nggak punya peluang menang. Kita nggak masuk kriteria PKS. Karena kemenangan itulah menjadi modal untuk mendelivery. Untuk mengubah, untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun, toibatun, warabun, 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 kalau bahasa PKS, Indonesia madani, yang adil, sejahtera, dan berkata.